Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. Kota Bandung, Yana Mulyana menyatakan setelah melihat simulasi pernikahan di salah satu gedung di Kota Bandung, pihaknya akan melakukan pengkajian dengan instansi terkait untuk melakukan pelonggaran. Yana menegaskan ada prosedur sebuah pernikahan bisa dilakukan, layanan jasa pernikahan harus mengajukannya terlebih dahulu untuk mendapatkan surat pernyataan dari asosiasi. Sedangkan jika pernikahan diselenggarakan di rumah, pihaknya akan membuat kesepakatan dengan dinas terkait agar standar protokol kesehatan diberikan oleh KUA. Yana pun menegaskan pernikahan dengan model standing party tidak diperbolehkan karena jumlah orang yang hadir menjadi tidak terukur. Yang mudah-mudahan dengan dasar ini nanti kita akan kaji dinas terkait untuk melakukan pelonggaran relaksasi kegiatan resepsi pernikahan. Tapi tentunya lawan prosedur, nanti mereka mengajukan dulu, kemudian pasti ada surat pernyataan dari asosiasi. Wok kalau sampai mereka ternyata tidak menerangkan secara pernikahan, ya. Sementara itu, Ketua Forum Aspirasi Pengusaha Jasa Pernikahan, Aris Ismullah Ardiansyah mengatakan, selama tiga bulan, puluhan ribu pekerja jasa pernikahan terdampak pandemi COVID-19. Dirinya berharap dengan simulasi tersebut, industri jasa pernikahan bisa hidup kembali, sehingga pekerjanya pun mendapatkan penghasilan lagi. Dan mudah-mudahan dengan prosedur yang sudah kita buat ini, dijalankan ini bisa hidup kembali dunia pernikahan, ya, walaupun kita berterima, ya, 30-30-30%. Nah, karena memang selama tiga bulan ini teman-teman laku bisnis, sudah tahu apa-apa pekerja lepas, ya, beberapa pekerja kami, 50-an ribu orang, ini terdampak banget. Sesuai ketentuan pemerintah, karena kota Bandung masih masuk zona kuning, pernikahan hanya diperbolehkan dihadiri 30% kapasitas tempat pernikahan. Selain itu, harus ada ruang isolasi untuk pengunjung yang suhu tubuhnya lebih dari 37 derajat Celcius.